Intro Welcome smart investor to my channel Nizar Imam Jadi di episode kali ini kita akan nyoba ngebahas lagi saham-saham yang kira-kira prospek ya untuk depannya Nah kalau kemarin di episode sebelumnya itu saya coba buat tentang sektor konstruksi ya Nah kali ini kita akan nyoba ngomongin saham-saham yang prospek di sektor properti Nah kenapa kalau kita ngomongin properti ya biasanya memang barengan ya antara konstruksi dan properti itu Seperti yang kita ketahui konstruksi sendiri sudah mulai rebound ya Ini seperti wika ini sudah mulai rebound kelihatannya Nah kita akan coba bahas di konstruksinya sekarang Kalau kita lihat dari IDX property sebenarnya memang dari PPKM kemarin itu konstruksi itu Oh sorry maksudnya properti itu turunnya udah lumayan dalam ya Ini dari indeksnya, indeks properti Nah sekarang kita akan coba lihat pertanyaannya itu yang sering tanyakan apakah properti ini itu sudah waktunya reversal atau belum Sudah waktunya rebound atau belum Nah ini kita akan coba jawab ya Kalau kita ngomongin soal masalah timing gini Kita harusnya ngomongin dengan teknikal dulu ya Karena fundamental nggak bisa memprediksi ini bakal rebound atau nggak Jadi kita pakai teknikal dulu nanti di akhir ketika kita simpulkan kita akan masukkan fundamentalnya Mulai dari rekyaring incomenya, tanahnya, segala macam kita akan coba bahas Tapi sekarang kita ngomong menjawab untuk pertanyaan apakah ini kelihatannya akan ada potensi rebound atau tidak Nah yang pertama kalau kita lihat hampir dari semua saham properti seperti Pakuwon Ini kalau dilihat di weekly ini sudah mulai ada golden cross di weeklynya Seperti ini ya ini Pewon Terus ini juga kita bisa lihat ini CTRA Terus ini adalah BSDE ya ini udah mulai ya Kemudian juga SMRA ini sudah mulai mau golden cross semua Dan kalau kita lebih detail lagi lihatnya Seperti ini kan weekly ya kita ganti jadi daily Pewon ini Kita melihat ada divergence Divergence itu seperti apa? Seperti ini ya bikin lower low tapi MACDnya nggak lower Gini ya Nah ini hampir terlihat juga banyak di saham-saham properti lainnya Ini salah satu tanda-tanda pembalikan arah sih Kalau misalnya kita lihat ini CTRA kita ganti daily Itu juga kita kelihatan ya Jelas Terus kemudian juga gini kita ganti daily Ini juga Nah kemudian juga SMRA kalau kita ganti daily Ini juga cukup jelas Oke jadi ada tandanya Nah kemudian tanda-tanda yang ketiga Itu sebagian besar juga sudah bergerak di area Fibonacci di atas Ini 0,23 di atas garis merah nih ya Nah jadi kalau misalnya divergence itu biasanya dikonfirmasi dengan Fibonacci seperti ini ya Bergerak di atas 0,23 nya ya Kita juga bisa lihat yang BSDE ini sudah mulai bergerak juga Terus kemudian CTRA Kemudian Jadi kesimpulannya kalau kita lihat secara teknikal memang ada potensi rebound Atau reversal ya Kalau reversal mungkin bisa higher hike itu belum bisa kita ketahui Tapi kalau rebound mungkin memang bakal ada Karena memang sudah turunnya sudah cukup dalam ya Nah jadi pertanyaan pertama apakah ini rebound ada kemungkinannya dengan tanda-tanda 3 indikasi yang saya bilang tadi Nah sekarang kita ngomong coba ke prospeknya nih Prospek properti itu sendiri seperti apa sih ya Kita tahu ya sebenarnya ini mulai pada naik itu ketika sudah diizinkan mal itu buka gitu ya Nah terus kemudian juga kita bisa lihat bahwa KPR itu suku bunganya juga diturunkan ya Terus kita juga bisa lihat bahkan beberapa saham properti Perusahaan properti itu sudah ada yang mau rencana masuk ke bisnis data center Yang katanya itu adalah bisnis paling menjanjikan sekarang Tapi baru rencana ya Baru rencana ini kita cuma ngomongin prospek singkatnya aja BSDE dan Ciputra itu tertarik untuk masuk ke data center gitu Nah sekarang pertanyaan berikutnya Kalau memang misalnya ini bakal rebound kita milih saham yang mana Nah ini kita akan coba pakai RTI biasa kita pakai comparison Tapi disini saya tambahkan 2 indikator lainnya ya Selain murah terus dividend terus road rate segala macem Saya coba tambahkan dengan recurring income dan sisa tanah yang dapat dikembangkan Terus juga saya pakai risk and rewardnya Kalau misalnya ini ditradingkan berapa banding berapa Jadi kita coba gabungkan semuanya nih Nah langsung aja yang pertama kita akan lihat dulu nih Dari valuasinya jelas ya disini kita bisa lihat BSDE itu yang paling murah kalau dari per annualized nya ya 15 disini Terus kemudian juga dari dividend yang paling bagus adalah pay won Nah kalau growth rate disini terlalu volatil ya 800 minus 100 Jadi ini kita tinggalkan dulu growth rate nya Karena memang property itu juga ada siklusnya ya Ini kita tinggal dulu Nah kemudian untuk leverage kita bisa lihat dari total debt to equity Itu yang paling bagus itu sebenarnya adalah disini adalah pay won ya Nah kemudian juga profitability ratio nya NPM nya Kita bisa lihat TTM nya NPM itu yang paling bagus adalah pay won Pay won juga dan untuk ROE Nah untuk average 5 tahunnya yang paling bagus juga pay won Nah kemudian ini kita jadikan satu disini Kita urutkan ya Nah siapa yang juara satu tadi yang paling murah kan tadi kan BSDE kan Terus kemudian diurutkan Nanti kita total nilainya yang paling kecil itu yang paling bagus Nah sekarang kita ngomong ke kriteria berikutnya Yaitu risk and reward Risk and reward ini kita pakai disini ya Ini mungkin gak akan saya jelaskan detail Ini dibantu oleh tim saya untuk menyusun risk and reward nya Ini potensial target price dan cut loss nya Yang paling besar risk and reward nya itu adalah BSDE Gitu ya Jadi kita pakai yang kayak ini tadi Nah pakai Fibonacci dan lain-lain gitu ya Kita lihat ini paling besar risk and reward nya Berdasarkan tim saya itu adalah 14,4 di BSDE Nah kemudian berikutnya yang kita akan masukkan Itu adalah recurring income Ya seperti kita ketahui ya kalau secara fundamental Property itu yang paling penting adalah recurring income Pendapatan yang bisa diulangi setiap tahun gitu ya Jadi kalau misalnya bisnis property gak ada pendapatan yang berulang Itu ya akan pada suatu saat akan mati bisnisnya Karena tergantung banget dengan tanah ya Nah jadi ini harus punya juga recurring income Nah setelah saya urutkan recurring income nya Itu yang paling besar adalah pay won Dapatnya dari mana ya dari LK dong Dari LK misalnya contohnya kayak gini nih Ini adalah dari pak won ya pak won Nah kita bisa lihat pendapatan yang dari jualannya itu berapa Misalnya ini penjualan ya Nah pendapatan yang dari bisnis sewa-menyewanya yang bisa berulang itu berapa Nah kita bandingkan nanti Ya ini contohnya kalau pay won Ini kalau contohnya saham CTRA ya Kita bisa lihat ini penjualannya udah kelihatan sendiri berapa Terus yang untuk recurring nya berapa gitu Nah ini sudah saya runutkan Nah ternyata yang paling besar recurring nya itu adalah pay won Jadi kita kasih angka 1 disini Kemudian yang kedua itu adalah SMRA 2 BSDE 3 Kemudian CTRA 4 Seperti itu Nah kemudian yang terakhir yang kriteria yang akan saya masukkan itu adalah Sisa tanah yang bisa dikembangkan Nah ini dapatnya dari mana ya tentunya dapat dari LK juga Contohnya seperti ini ya Nah tanah yang dikembangkan ini ada berapa lagi luasnya Ini kalau SMRA ya Nah yang terbesar itu ternyata adalah BSDE BSDE itu masih banyak banget luas tanah yang dikembangkan Yang bisa dikembangkan dan ini adalah sekitar nilainya lah ya gitu Jadi BSDE itu paling banyak tanahnya yang bisa dikembangkan Nah setelah ditotalkan semua seperti ini Kita bisa tahu ya bahwa Kalau mau nanya mana yang bisa dipilih di sektor property Kalau memang beneran bisa rebound Itu ada 2 pilihannya ya Yang terbaik menurut saya Yaitu adalah pay won dan BSDE Ini imbang ya head to head Jadi teman-teman mungkin bisa pilih salah satu dari itu Gitu Nah itu mungkin kesimpulan dari video kali ini ya Jadi teman-teman mungkin Ya mungkin bisa dilirik-lirik Di anak-anak bisa ulang lagi Di property itu seperti apa Adakah kemungkinan rebound atau enggak Masuk di mana Itu sudah saya coba jawab di video ini Itu aja episode kali ini Karena hidup baru seimbang Tetap cerita santap Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih.